Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berbicara tentang keluarga Rasul SAW Saat kita berbicara tentang keluarga Rasul Di sana kita akan mendengar kalimat Ahlul Bayt Tentunya kata-kata Ahlul Bayt Sama maknanya dengan Ahlul Bayt Yaitu keluarga Tetapi penggunaannya sedikit berbeda Bila Ahlul Bayt hanya diperuntukkan Untuk Ali bin Abi Talib, Fatimah Hasan dan Husin radiyallahu anhum Maka Ahlul Bayt menurut pendapat Yang paling kuat diantara pendapat para ulama adalah Seluruh anak, mantu dan istri Rasul SAW Serta keturunannya Dimana mereka semua itu dilarang untuk memakan harta zakat Banyak sekali dalil yang menjadi dasar pendapat ini Di antaranya surat Al-Imran di ayat ke-33 Allah berfirman Ketika menafsirkan ayat ini Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad SAW termasuk dari Al-Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim Walaupun dia bukan anak secara langsung Tapi dia keturunan dari Nabi Ibrahim AS Begitu juga ketika kita mendengar kalimat Al-Imran Maksudnya adalah Imran Istri beserta anak putri beliau yang bernama Sayyidah Mariam Dan cucu beliau yang bernama Nabi Isa AS Uthman ibn Affan pernah bercerita ketika Rasulullah SAW menjenguk keluarga Ammar ibn Yasir yang disiksa oleh kafir Quresh Mekah Saat itu Yasir berkata kepada Rasul Beginikah keadaan kami Artinya beliau mengadu kepada Rasul tentang siksaan kafir Quresh Mekah yang luar biasa Saat itu Nabi Muhammad SAW menghibur mereka dengan mengatakan Maksudnya disini adalah untuk Yasir dan juga untuk Ammar Sertai bundanya yang bernama Sumaya Lalu Rasulullah SAW mengatakan Sabarlah wahai keluarga Yasir Sungguh tempat kembalimu adalah surga Ini hadis diriwetkan oleh Al-Imam Haithami dalam kitabnya Mazma' Zawaid Dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadraq dengan sanat yang sahih Para istri Rasul termasuk dari dalam kata-kata Alul Bayt Aisyah pernah menceritakan bagaimana kesederhanaan dari kehidupan keluarga dari istri-istri Rasul SAW Beliau pernah berkata Tidak pernah Al-Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad Para istrinya kenyang dari roti yang terbuat dari gandum Dua hari berturut-turut hingga dicabut ruh Rasul SAW Hadis diriwetkan oleh Imam Muslim Turmudi dan Imam Ibn Majah Para ulama sepakat berpendapat bahwa Alul Bayt dilarang makan dari harta zakat Berkata Abu Hurairah RA bersabda Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Alul Bayt keluarga Nabi Muhammad Mereka tidak makan harta sedekah atau harta zakat Ini merupakan hadis ribati Imam Al-Bukhari Oleh karena itu Imam Syafi dan Imam Ahmad Serta ulama lainnya mengatakan Keluarga Nabi Muhammad adalah mereka yang diharamkan Atas makan zakat atau atas harta zakat Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sungguh zakat Ini tidak halal bagi Nabi Muhammad dan bagi Alul Muhammad Atau keluarga Nabi Muhammad SAW Jadi Ahlul Bayt khusus untuk Sayyidina Ali, Fatimah Hasan dan Hussein Atau yang kita kenal dengan Ahlul Kisah Sedang Ahlul Bayt diperuntukkan bagi seluruh anak Mantu dan istri-istri Rasul SAW Serta keturunannya Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i Ya ala bayti Rasulillah hubbukum Fardun min Allahi fil Qur'ani anzalah Ya gfiikum min azimil fakhri annakum Man lam yusalli alikum la salatalah Dikatakan oleh Imam Syafi'i Ya ala bayti Rasulillah hubbukum Fardun min Allahi fil Qur'ani anzalah Wahai alul bayt Yaitu keluarga Rasul Anak-anak Rasul Istri Rasul Mantu Rasul Dan keturunan Rasul Mencintai kalian adalah suatu kewajiban dari Allah Yang disebutkan dalam Al-Quran Yang telah diturunkannya Ya gfiikum min azimil fakhri annakum Man lam yusalli alikum la salatalah Cukuplah bagi kalian dari sebuah keagungan Yang patut dibanggakan bahwa Siapa yang tidak bersolawat kepada kalian Maka salatnya tidak sah Semoga Allah jadikan kita semua pencinta Alul bayt Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Amin Amin Ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh